Sekian lama, prinsip Pareto atau prinsip 80-20 terseyok-seyok di kancah perekonomian seperti bongkah tak teratur pada lanskap. Ini kaedah empiris yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Quote by Joseph Stein Di 80-20 Principle, Rahasia Meraih Lebih Banyak Hal Dengan Upaya Lebih Sedikit oleh Richard Koch Bagian pertama, Pendahuluan Bab ke-1, Mengenal Prinsip 80-20 Prinsip 80-20 dapat dan seharusnya dimanfaatkan oleh setiap orang cerdas dalam kehidupan mereka sehari-hari, oleh semua organisasi, dan oleh setiap komunitas masyarakat. Prinsip tersebut dapat membantu setiap individu dan kelompok untuk meraih hasil yang jauh lebih banyak dengan upaya yang jauh lebih sedikit. Prinsip 80-20 bisa meningkatkan efektivitas dan kebahagiaan pribadi. Prinsip itu bisa melipatgandakan profit perusahaan dan keefektifan organisasi manapun. Prinsip 80-20 bahkan berperan penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sekaligus menurunkan biaya pengeluaran. Buku ini yang pertama kali membahas prinsip 80-20 ditulis berdasarkan keyakinan membara, didukung pengalaman pribadi dan bisnis sehingga prinsip ini menjadi salah satu cara terbaik untuk menangani dan mengatasi tekanan modernitas kehidupan. Apa arti prinsip 80-20? Prinsip 80-20 menegaskan bahwa tindakan, masukan, atau upaya kecil cenderung mendatangkan hasil, keluaran, atau ganjaran besar. Secara harafiah, itu berarti 80% hasil pekerjaan berasal dari 20% waktu yang kita gunakan. Dengan kata lain, 4 terlima upaya kita, hampir semuanya, sama sekali tidak bermanfaat. Ini bertentangan dengan apa yang biasanya orang-orang harapkan. Jadi, prinsip 80-20 menyatakan bahwa sejak awal ada ketimpangan di antara tindakan dan hasil, masukan dan keluaran, upaya, dan ganjaran. Ukuran yang tepat untuk ketimpangan ini disajikan dalam relasi 80-20. Pola khasnya menunjukkan bahwa 80% keluaran berasal dari 20% masukan, 80% konsekuensi berasal dari 20% tindakan, atau 80% hasil berasal dari 20% upaya. Perhatikan gambar satu yang menunjukkan pola khas ini. Dalam bisnis, banyak contoh valid prinsip 80-20. 20% produk atau 20% pelanggan biasanya menyumbang sekitar 80% total penjualan. Selain itu, 20% produk atau pelanggan juga biasanya menyumbang 80% profit perusahaan. Di tengah masyarakat, 20% penjahat menyumbang 80% total kejahatan. 20% pengendara motor menyebabkan 80% kecelakaan. 20% orang yang terikat pernikahan berkontribusi dalam 80% perceraian. Mereka yang menikah lagi dan kembali bercerai mengubah statistik tersebut dan menyebabkan ketimpangan impresi pesimistis terhadap kesetiaan dalam pernikahan. Hanya 20% anak-anak yang memenuhi 80% kualifikasi pendidikan. Di rumah, 20% karpet cenderung menutupi 80% permukaan lantai. 20% pakaian Anda akan Anda kenakan selama 80% waktu Anda. Selain itu, jika Anda memiliki alarm keamanan, 80% alarm palsu akan berbunyi dipicu oleh 20% penyebab potensial. Mesin pembakaran internal pun mendukung prinsip 80-20. 80% energi terbuang dalam pembakaran dan hanya 20% yang sampai ke roda. Hanya 20% energi masukan ini yang menghasilkan 100% keluaran. Demikian di 80-20 Prinsipal, bagian pertama, bab pertama, part ke-1. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya.